. Warga Dusun Bumbuyanin, Desa Kamawakan Kecamatan Loksado khususnya yang muslim di RT 03, kini bisa berbangga karena bisa melaksanakan ibadah dengan sarana yang representatif. Hal ini setelah terwujudnya keinginan lama masyarakat untuk memiliki sarana ibadah berupa masjid. Masjid tersebut merupakan sumbangan para donatur melalui lembaga amil zakat infak dan sadakah Muhammadiyah atau disingkat Lazismu dan diberi nama Masjid Istiqomah. Peresmian masjid ini dilakukan langsung oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat Jakarta dan disaksikan oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad pada Jumat 25 Maret 2022. Kehadiran Wabuk Syamsuri Arshad mewakili Bupati Haji Ahmad Fikri ini merupakan apresiasi yang diberikan pemkap HSS atas partisipasi Jamaah Muhammadiyah yang telah mendukung visi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat HSS yang agamis. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wabuk, Bupati mengucapkan terima kasih atas peran serta Muhammadiyah yang telah membantu kegiatan keagamaan khususnya memperluas syiar Islam ke pelosok terpencil seperti Desa Kamawakan ini. Syamsuri Arshad juga berpesan, agar masjid yang dibangun ini agar bisa dipelihara, serta yang paling penting adalah dimanfaatkan dengan diisi kegiatan ibadah. Mengingat, Desa Kamawakan yang majemuk dengan beberapa agama yang dianut warganya, dirinya juga mengharapkan agar bisa menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama dengan baik. Sementara itu, Dr. Haji Didi Kurniadi selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan Masjid dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan masjid ini sudah cukup lama direncanakan dan baru bisa diselesaikan saat ini. Di akhir acara dilakukan penanda tanganan prasasti oleh Ketua Badan Pengurus Lazis MU Pusat, Dr. Mahli Zainuddin, serta penyerahan dana bantuan hibah oleh pemkap HSS, yang diserahkan oleh Wakil Bupati Syamsuri Arshad, sebesar 100 juta rupiah.